Halo sekus, bertemu lagi dengan saya Vizyrstek Kali ini kita akan bermain worth of vlog guys Dan kali ini kita akan mereview 5 tekstur pack MCPE ya guys Jadi kita akan langsung ke video ini ya Halo guys Sebelum video dimulai, aku akan ngasih itu ke kalian Bahwa 39,5% yang udah subscribe, kalian hebat Bagi kalian yang 60,5% kalian jahat Jadi 60% tolong subscribe aku ya Dan kalian yang sudah subscribe, kalian join hashtag sinartim ya guys Ya, kalau kalian youtuber, kalian bisa memakai hashtag sinartim Bahwa kalian itu adalah para-para sinartim ya guys Dan bagi 60%, kalau kalian mau untuk join sinartim, please subscribe ya Supaya analitik aku yang subscribe itu 100% Jadi langsung aja ke videonya ya Oke, yang pertama adalah sweep attack ya guys Ini sebenarnya udah di review ya episode kemarin Tapi ini bedanya, netherite-nya bisa ya Nih kalian lihat Tuh bisa ya Oke, jadi Kalian downloadnya bisa di video kemarin Atau di sini ya Terserah kalian ya Jadi kita akan langsung ke selanjutnya ya Oke, yang kedua adalah Sword Sword ya guys Dan ini tekstur pack ini Ngasih pedang itu jadi pendek guys Jadi kalau pakai tekstur pack Ini tuh pedangnya jadi pendek ya Ini yang sebenarnya tekstur buat PvP ya Nih, tuh pendek ya Yang biasanya nonton-nonton Minecraft gitu ya Bedwar, Skywar gitu Nah itu biasanya orang-orang pakai tekstur pack ini gitu ya Ya, dan ini biar kelihatan Itu ya apa Biar kelihatan enak aja kali Ketua aku mainnya jelek Ini malah Malah kayak pisau ini Oke, langsung aja ke selanjutnya ya Oke, yang ketiga adalah Hardcore Heart ya guys Sebenarnya di Minecraft PE itu Gak ada game mode hardcore ya Ya, di sini ada tekstur Hardcore Heart ya guys Jadi biar memperbaiki saat Saat kalian survival ya Jadi ini memperbaiki bagus Jika kalian main survival ya Jadi kalian pakai Ini dikira kalian tuh Hardcore gitu Main hardcore Padahal enggak Cuman buat gaya-gayaan doang Oke, kita mencoba survival ya Ini ya Itu guys Gambar hatinya 32x32 atau 64x64 guys Aku gak tau ya Tapi ini bagus banget Tuh, itunya juga tuh Bagian ayamnya Ayamnya Oke, dan Di kolor di dalam Gak ada apa-apa sih Oke Dan aku udah siapin Encharted Apple dan Witherous ya Kita makan Katanya bisa ada itunya Ini juga jadi Hardcore juga ya Oke, kita ke sini Gak bisa Oh iya guys Peaceful kali ya Ini udah Kita normal ya Nih Tuh Tuh Itunya jadi hardcore Tapi kok Bentar Tuh Keren Wee Keren 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 Oke Kita akan lanjut Ke selanjutnya ya Oke Tekstur pack yang keempat adalah Ini adalah blood efek ya Efek darah Ini misalnya aku bunuh babi Bakal ada keluar darah nih Sampai mati Tuh Lihat guys Tuh ya Tuh darahnya guys Ngalir Ngalir terus Bagi kalian yang Gak suka kekerasan Atau Sadis Sadis Kayak gitu Kalau kalian gak suka Kalian Gak usah pake tekstur pack ini ya Mungkin kalian akan Merasa Takut Ya Mungkin Kalau Kalian gak suka Yang kekerasan Kerasan Tapi Kok ketaku Kayak Kayak terlalu Norak Ini Ngalir terus gitu ya Harusnya Ngalir Terus Nambah Nambah pelan Nambah pelan Abis itu berarti Abis itu masuk tanah Itu yang baru bener Darah Oh guys Ini semua mob ya Bakal keluar darah Kalau dibunuh Nih ya Misalnya Villager Tuh Loh Nih tuh Kucing keluarin darah Kalau Iron golem Gimana Aku belum cobain sih Oke Kita mau coba ya Termasuk Iron golem juga guys Ini Padahal Ini terbuat dari Iron Gak Bukan manusia Ini Iron Malah keluar darah Oh my god guys Lihat Darah Bercucuran Bagi kalian yang Tidak suka sedih-sedih Ngeliatin Darah Kalian jangan Pakai tekstur pack Ini dan kalian Skip aja ya Tekstur pack Yang terakhir ya Oke Langsung ke Tekstur pack Yang terakhir ya Oke Yang terakhir adalah Bau indikator ya guys Oke guys Ini kalau kita ini Tuh Ini kan ada Itu ya Warna Mer Warna Merah Kuning Ijo ya Nah itu tuh Menandai Kalau ini tuh Kalau merah itu Tembakannya kurang Tuh Gak mati Nah itu kuning itu Sedang Ya Ya Susah banget Ya Kesini Eh mati Ya tadi udah ditembak Oke ini Misalnya Ke babi ya Ini warna kuning Nih ya Satu Nih ya Aduh kekena Dua Tiga Oke Cuman tiga ya Oke ini Kalau ijo Satu Aduh Jangan pergi Woy Tiga Dua guys Ini ya Ini tuh Menunjukkan bahwa Ini tuh Seberapa Buat tembakannya Ya Kalau yang merah itu Kurang Kayak Cuman pendek Itu ya Ini Kalau kuning itu Sedang ya Damagenya sedang Keluarna Ijo Itu Damagenya Gede Oke Mungkin cukup Sekian dulu Video kita kali ini Ya Ya guys Ini sebenarnya Tekstur packnya Buat PVP Semua sih Aku lihat semua ya Yang awalnya Swipping edge Terus Sword 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 Hardcore Heart Hardcore Terus Sama Blood Tadi Blood Effect Terus Sekarang yang Bow Indicator Nah ini Semuanya Tekstur Buat PVP Sebenarnya Tapi Indah lah Kita kasih judul Tekstur Top 5 Tekstur PKJ Oke Mungkin cukup Sekian dulu Video kita kali ini Jangan lupa Like Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Comment Pendapat kalian Tentang video Aku apa Kalau kalian Mau komen Jangan lupa Share ke teman-teman Kalian Dan Subscribe Sampai seribu Sampai seribu Dan aktifkan Notifikasinya Supaya Kalau aku upload Itu bakal ada Notifikasi Dan Jangan lupa Follow Instagram Dan sampai Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih